Kasus perampokan dana bos sekolah swasta di Garut ditangkap polisi, Senin, 20 Februari 2023. Total uang dana bos dirampok mencapai 167 juta rupiah. Peristiwa perampokan dana bos itu terjadi di Jalan Ciledug. Garut. Korbannya seorang kepala sekolah swasta di Garut dalam menjalankan aksinya. Korban beraksi dengan modus gembos ban. Korban sudah diikuti. Saat korban keluar dari ban, pelaku merampas tas berisi uang tersebut. Saat korban mengemudikan kendaraannya, pelaku menggunakan motor mengetuk kaca mobil kendaraan dan memberitahukan bahwa ban mobil sebelah kiri bagian belakang kekurangan angin. Korban pun kemudian menghentikan kendaraannya dan mengecek ban mobilnya, saat korban turun untuk mengecek. Pelaku mengambil uang tersebut kemudian melarikan diri. Saat ini, kedua pelaku sudah ditangkap dan sempat ditembak kakinya. hari ini tanggal 28 kami telah melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku. Satu atas nama Akbar Wijaya. Saya tidak pakai inisial, karena ini sangat menyesakkan buat kita semua. Yang kedua, atas nama Sopian alias Rian. Dua orang ini adalah bukan warga Kabupaten Garut. Sekali lagi saya tegaskan, dua orang ini bukan warga masyarakat Kabupaten Garut. Bahkan bukan warga masyarakat Jawa Barat. Yang satu adalah Residivis. Dan LP-nya pernah melakukan tindak pidana yang sama di beberapa polres yang ada di Indonesia. Lalu juga kami akan mengejar dua pelaku lagi yang bernama Andi dan Jagod. Satu namanya Andi, satu namanya Jagod. Dua-duanya sekarang sudah nyebrang. Dan akan saya kejar sampai dimanapun kamu sembunyi. Saya tidak akan pernah berhenti untuk mengungkap hal ini. Ini yang di belakang, teman-teman bisa lihat. Sudah kita lakukan tindakan upaya paksa. Yang satu kita tangkap di Kota Bandung. Yang satu kita tangkap di Kabupaten Bandung Barat. Yang dimana kita tangkap tanggal 26 Februari dipimpin oleh Kasat Reskrip bersama tim Sancang, Polres Garut. Adapun penangkapan tersebut kita kembangkan dan yang tersangka nomor tiga sudah nyebrang ke Bandar Lampung. Identitas keduanya sudah kami dapatkan. Kami imbau kepada dua orang tersebut segera menyerahkan diri. Saya ulangi segera menyerahkan diri. Saya akan mengambil langkah-langkah persuasif kalau Anda menyerahkan diri dengan baik. Tapi kalau Anda berdua tidak persuasif maka tindakan tegas dan terukur akan kami lakukan sampai dimanapun akan kami semukan yang bersangkutan. Barang hasil curian tersebut sejumlah 160 juta rupiah dibagi empat. Dan ada sebagian yang sudah dihabiskan untuk berfoya-foya di Bandung. Dan ada sebagian yang ditebus untuk membeli sertifikat. Ini sertifikat tanah dari salah satu tersangka di belakang. dan masih ada visa uang yang disita dari mereka ada 10 juta. Kemudian disini ada barang bukti yang dipakai. Motor juga kita lakukan penyitaan sesuai dengan apa yang ada di tindakan-tindakan penyelidikan yaitu berupa CCTV. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!